Intro Madri Pani terpilih menjadi salah satu dari tiga kepala kampung yang diundang menjadi bintang tamu di talk show Kik Andi Metro TV yang rencananya tayang Jumat 10 Agustus 2018 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah Meski kini ia tak menjabat sebagai kepala kampung Gerimbang sosok Madri Pani didilai Tim Kik Andi sebagai contoh yang mempunyai inovasi dan inspiratif dalam membangun kampung Hal tersebut disampaikan reporter Metro TV Niken Susanto saat ditemui Benyus TV di salah-salah kegiatannya meliput kampung Gerimbang Dikatakannya, dirinya beserta kru yang bertugas sebelumnya telah melakukan riset dan bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk mengumpulkan informasi mengenai kampung atau desa yang memiliki inovasi dalam pembangunan kawasan dan pemberdayaan pedesaan Alhasil, dari seluruh kampung yang ada di Indonesia terpilih salah satunya Kampung Gerimbang Dalam perjalanannya, lanjut Niken, Kampung Gerimbang selain sudah meraih prestasi tingkat kebupaten hingga nasional juga menyandang predikat sebagai percontohan dari seluruh kampung yang ada di Kabupaten Brau dan kampung terbaik se-Indonesia pada tahun 2015 lalu Jadi untuk ikan di episode kali ini, kami akan menampilkan kepala desa-kepala desa yang inspiratif dengan inovasi-inovasi dan membangun kampung yang berinovasi dalam membangun kampungnya salah satunya di Kabupaten Brau, di Kampung Gerimbang ini bersama Bapak Madri Pani Sementara itu, Madri Pani mengaku tidak mengetahui sama sekali jika akan menjadi bintang tamu di salah satu tag show ternama di Indonesia tersebut Meskipun ia mengakui sudah pernah mengajukan permohonan untuk tampil di acara tersebut dengan difasilitasi pimpinan BrauNews.com beberapa tahun silam Namun demikian, dengan diundangnya dirinya di acara bertema Desaku, masa depanku ini tak lepas dari usaha dan kerjasama dari aparatur kampung, masyarakat, yak swasta dan pemerintah Kabupaten Brau Melalui acara ini, Madri berharap perkembangan serta pembangunan khususnya puternakan hingga perkebunan di Kalimantan Timur melalui tata kelola pemerintahan desa Mandiri sebagaimana amanah peraturan presiden dan peraturan bupati dapat terpublikasi dengan baik Pada awalnya saya dihubungi salah satu gurunya Metro TV yaitu Mbak Esti Bahkan setelah itu pada tanggal 9 kita akan langsung di Metro TV KMG Harapan saya mudah-mudahan dengan kedatangan Metro TV ini bisa mempublikasikan Perkambangan atau pembangunan baik di segi pertanian dan perkembunan khususnya di Kalimantan Timur bagaimana Desa itu bisa mandiri bisa menggerakkan seluruh perikunan masyarakat baik itu pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Pak Jokowi dan instruksi Bapak Bupati, Wakil Bupati Miko Gustinanda, Penyus TV, melaporkan selamat menikmati Marena M dishwasher dan kesehatan selamat menikmati Terima kasih.